hai 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 semua selamat datang di channel bersama Yani teman-teman ayo kita bikin pecak ikan ini seger banget dan mantep apalagi dimakan pakai nasi anget-anget wow banget kalau beli di restoran atau rumah makan ini mahal harganya ayo kita bikin 3 ekor ikan nila nah ini saya tambahkan dua ekor ikan kembung diberi sedikit garam kemudian dilumuri dengan air jeruk nipis kalau punya ikan gurame ataupun ikan mujair juga bisa ya jadi ikan yang teman-teman suka aja jangan lupa dicuci dibersih kemudian dikerat-kerat bagian badannya nah seperti ini ya teman-teman kemudian dibolak-balik supaya si garam dan air jeruknya meresap sampai ke dalam setelah dilumuri dengan air jeruk nipis dan garam dibolak-balik kemudian direndam diamkan kurang lebih selama 30 menit setelah 30 menit ikannya digoreng sampai warnanya kecoklatan Oh iya teman-teman ini maaf ya saya pakai minyaknya bekas menggoreng tempe dan tahu jadi agak-agak gelap digoreng dengan api kecil ke sedang setelah itu dibalik seperti ini biarkan sampai matang setelah ikannya kering dan matang diangkat lalu ditiriskan lanjut digoreng lagi sisa ikan kembungnya sebenarnya ikan kembung ini hanya tambahan ya teman-teman bumbu-bumbunya bawang putih bawang merah kencur jahe cabai merah keriting cabai rait merah dan cabai merah hijau ada jeruk limonnya juga kemudian cabai dan bawangnya disangrai kencur dan jahenya tidak ya biarkan sampai layu boleh juga tanpa disangrai ya teman-teman jadi mentahan aja langsung diulek itu juga tambah seger sesuaikan saja dengan selera masing-masing setelah cabai dan perbawangan ini layu diangkat kemudian lanjut kita ulek nah ini ikannya udah rapi udah digoreng kemudian kencur dan jahenya diulek juga beserta bawang putih bawang merah dan cabai yang sudah disangrai masukkan bumbunya ada gula pasir garam kemudian kadu bubuk teman-teman ini semua secukupnya ya nanti silahkan di tes rasa diulek kasar aja jangan terlalu halus nah kencur dan jahenya itu mentahan jadi rasanya seger banget satu lagi kalau punya temu kunci silahkan ditambahkan karena temu kuncinya susah jadi saya pakai kencur dan jahe aja setelah diulek kasar seperti ini siapkan air kurang lebih 300 mili yang sudah direbus ya teman-teman jadi panas-panas masuk nih airnya sambil diaduk-aduk kemudian dikucuri dengan air jeruk limau nah masukin aja semuanya ya jangan lupa dibuang bijinya ini pokoknya seger banget tahap terakhir diaduk-aduk kemudian tes rasa kalau kurang asin gurih manis silahkan ditambah ya teman-teman pokoknya ini waduh mantul markentul setelah itu boleh ikannya dimasukkan ke dalam ulekan sambil dipenyet boleh juga disiram seperti ini nah karena anak-anak saya tidak begitu suka pedas jadi sebagian ikannya tidak saya pakai oke ini bisa disajikan teman-teman wow kalau beli di rumah makan ini bisa puluhan ribu jadi mendingan bikin sendiri ya harganya murah rasanya enak jangan lupa like, komen, dan subscribe silahkan juga follow ke instagram bersama Estepiani semoga video ini bermanfaat sampai ketemu lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.